Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang Bali, melaksanakan hari jadi IDI ke-69. Malam puncak peringatan hari ulang tahun IDI Bali ke-69 tahun yang dipersembahkan IDI Cabang Denpasar, digelar di gedung Kesirarnawa, Taman Budaya Denpasar. Peringatan hari jadi IDI ke-69 mengambil tema IDI untuk Indonesia. Peringatan hut IDI ke-69 di Provinsi Bali menjadi lebih istimewa karena dihadiri oleh Ketua Umum IDI Indonesia, Dr. Daeng M. Fahki. Daeng M. Fahki mengatakan, para dokter harus fokus ke tugas utama untuk melayani dan menyehatkan masyarakat, serta tidak berpolitik yang menyebabkan perpecahan antara anggota IDI. Sementara itu Ketua IDI Bali, Dr. Gende Putra Suteje mengatakan, sampai saat ini jumlah anggota IDI Bali kurang lebih 6.000 orang dokter. Memasuki usia 69 tahun, IDI khususnya IDI Bali bisa berperan lebih besar dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Dr. Putra Suteje menambahkan, sampai saat ini infrastruktur kesehatan di Provinsi Bali dinilai sudah cukup memadai. Terapi yang harus ditingkatkan adalah alat-alat kesehatan pendukungnya. Hal yang tidak kalah penting adalah penyiapan tenaga SDM tenaga kesehatan yang kompeten dan andal. Bagaimana IDI bisa berkontribusi untuk pembangunan kesehatan, khususnya kesehatan di Bali. Karena kita ketahui visi daripada pembangunan Bali, nangun subkirti loko Bali, di sana ada bagaimana masyarakat Bali, manusia Bali, orang Bali, bersediri dengan budaya Bali dan lingkungan Bali. Kami organisasi profesi berharap bagaimana pemerintah bisa mengajak kami untuk bisa memberikan kontribusi pemikiran bersama-sama untuk bagaimana kita bisa menenihatkan masyarakat Bali. Untuk Bali infrastruktur kita sudah cukup, aksesnya sudah cukup semua. Bagaimana kedua kita bisa mutu. Mutu daripada pelayaran kesehatan di Bali, baik pelayaran kesehatan primer maupun pelayaran kesehatan rujukan di rumah sakit, mutunya bisa baik, mutunya bisa paripurna sehingga masyarakat bisa terlayani. Akses kita sudah cukup bagus, tapi mutu. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas alat kesehatan, sehingga semua bisa kita, apa namanya, sebagai daerah tujuan wisata, bisa kita mendukung kegiatan-kegiatan. Sementara Ketua Panetia HUT IDK 69 untuk IDK Jabang Bali, Dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharma Yude mengatakan, sebelum acara puncak, sudah dilaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari Tirte Yatre, seminar kesehatan dengan tema dilema praktik kedokteran di era devolusi 4.0, berbagai kejuaraan olahraga, dan bakti sosial yang dilaksanakan serentak di seluruh cabang IDK di Kabupaten Kota Sebali. Pertandingan Pertandingan Persahabatan Sebenarnya jatuhnya pada tanggal 22.00, cuma dengan serangkaian kegiatan kita, kita puncakkan harinya pada tanggal 23.00 ini. Beberapa kegiatan sudah kita mulai laksanakan, mulai dari matur pioning, metri teatre, dari suruh panitia, kemudian yang kedua kita sudah melakukan seminar kesehatan, dengan topik tentang dilema praktik kedokteran di era distribusi 4.0 ini. Kemudian kita juga melakukan pertandingan-pertandingan persahabatan, kejuaraan yaitu mulai dari Bulu Tangkis, antar IDK Cabang Sebali, kemudian ada juga pertandingan futsal, kemudian juga ada tenis lapangan, dan puncak acara, dan juga bakti sosial. Bakti sosial itu kita laksanakan serentak di seluruh Bali, di seluruh IDK Cabang Sebali melakukan serentak pada tanggal 20.00 kemarin. Nah, selanjutnya puncak acara kita pusatkan pada hari ini, di Gedung Kesernawo, kita mengundang seluruh IDK. Puncak Perayaan Hood IDK 69, yang dilaksanakan oleh ID Cabang Bali, dimeriakan berbagai agenda acara, seperti pentas budaya. Puncaknya adalah pembacaan puisi oleh Nyonya Putri Suasini Koster. Joka Andika, Bali TV